Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terpantau ramai pada Minggu 19 Maret 2023 malam. Menjelang Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi, sebagian masyarakat ingin melaksanakan hari pertama ibadah puasa di kampung halaman. Para calon penumpang beralasan ingin melakukan mudik lebih awal agar tidak berdesakan dengan volume yang lebih ramai pada hari akhir Ramadan. Berdasarkan data, PT KAI telah mempersiapkan 1 juta kursi dengan rata-rata 69 perjalanan per hari yang beroperasi selama bulan Ramadan dari Stasiun Pasar Senen maupun Stasiun Gambir. Kepala Humas KAI DAOP 1 Jakarta, Eva Cairunisa, mengatakan kepada media Indonesia bahwa pihaknya telah menyediakan tiket kereta api atau KA tambahan sebesar 303 perjalanan untuk memenuhi kebutuhan masa anggutan lebaran di Idul Fitri 2023. Eva menyebutkan selama 22 hari, PT KAI telah menyiapkan 1.513 perjalanan kereta api.